Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Saptarini Kali ini kita akan membahas morfologi batang Dari definisi bentuk hingga jenisnya Batang merupakan organ tumbuhan Yang fungsinya sebagai dudukan bagi organ lainnya Batang berlekatan dengan akar Dan melanjutkan transfer nutrisi ke organ lainnya Secara umum fungsi batang yaitu sebagai tempat dudukan organ lain Pengangkutan nutrisi Tempat penyimpanan cadangan makanan Percabangan perluasan asimilasi Dan juga tempat tumbuh organ generatif bunga dan buah Berikutnya kita akan mempelajari struktur dari batang Batang sendiri pada umumnya berbentuk silindris Atau bulat atau dapat berbentuk lain Nah batang ini dapat bercabang-cabang Sehingga memiliki ruas-ruas yang disebut internut Yang dibatasi oleh buku-buku yang disebut nut Percabangan batang yang dijadikan sebagai tempat dudukan daun Disebut tangkai daun atau petiol Berikutnya sifat batang secara umum yaitu pertama Bentuknya bulat panjang tapi dapat pula berbentuk segitiga atau segi empat Atau bentuk lainnya Batang ini selalu bersifat aktinomof atau bersimetri banyak Kemudian sifat berikutnya yaitu tumbuhnya ke atas menuju cahaya Atau yang disebut fototroph maupun heliotroph Yang ketiga batang ini merupakan tumbuhan yang pertumbuhannya tidak terbatas Karena selalu panjang di ujungnya Kemudian memiliki tunas aksilar atau tunas ketia Yang tumbuh membentuk cabang Batang ini tidak berwarna hijau Kecuali tumbuhan yang berumur pendek Dan juga tumbuhan herba Berdasarkan jelas atau ada tidaknya batang Maka tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu tumbuhan yang tidak jelas batangnya Atau yang disebut pelanta acaulis Dan juga tumbuhan yang jelas batangnya Contoh pelanta acaulis disini yaitu lobak Jiri-jirinya yaitu batangnya sangat pendek Sehingga seolah-olah daun keluar dari akarnya Untuk tumbuhan yang jelas batangnya Banyak jenisnya yaitu berkayu, herbaceous, rumput, dan mendong Mari kita bahas satu persatu Yang pertama yaitu batang berkayu Atau yang disebut dengan lignosus Batang ini memiliki struktur keras dan kuat Contohnya yaitu batang pohon dari teram besi Ada pula batang dari semak soka Selanjutnya ada jenis batang basah atau herbaceous Struktur dari batang ini yaitu lunak dan berair Contohnya yaitu pada bayam dan krokod Jenis batang berikutnya yaitu batang rumput atau kalmus Jenis batang ini memiliki struktur yang tidak keras Memiliki ruas dan biasanya berongga Contohnya pada padi Kemudian ada pula batang mendong atau kalmus Strukturnya seperti batang rumput Tapi bedanya ruas lebih panjang Contohnya pada rumput teki Ada pula pada mendong Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bentuk batang Bentuk batang ini didasarkan oleh penampang atau irisan melintang dari batang Sehingga berdasarkan dari sudut bentuk penampang melintangnya Maka ada berbacam-bacam bentuk batang Yang pertama yaitu batang bulat teres Contohnya dari palem, kelapa, bambu, dan lain sebagainya Kemudian ada pula batang yang bersegi Atau yang disebut angularis Sebagai contoh ada batang yang berbangun segitiga Yang disebut triangularis Contohnya batang teki Ada pula batang memiliki bangun segi empat Atau kwadran angularis Contohnya batang sikus Batang ada yang berbentuk pipih Melebar menyerupai daun Apabila sangat pipih Serta mempunyai pertumbuhan yang terbatas Disebut philocladia Jika tetap tumbuh terus Serta selalu berjabang Disebut cladodia Contoh dari philocladia yaitu jakang Sedangkan contoh dari cladodia yaitu sebangsa kaktus Struktur dari permukaan batang sangat beragam Contohnya batang ada yang berambut atau pilosus Contohnya dari batang tembakau Ada pula yang berduri atau yang disebut spinosus Contohnya mawar Ada yang memperlihatkan bekas daun Yaitu batang pepaya Ada yang memperlihatkan banyak lentisen Contohnya sengon Ada yang menunjukkan bekas daun penumpu Contohnya nangka Ada permukaan batang yang bersayap Atau alatus Contohnya batang dari markisah Ada batang yang memiliki permukaan licin atau levis Contohnya krokod Ada yang berusuh atau kostatus Contohnya iler Ada batang yang juga beralur Atau disebut sulcatus Ada pula permukaan batang yang strukturnya menunjukkan lepasnya kerak Contohnya dari batang jambu Berikutnya arah tumbuh batang Batang ada yang arah tumbuhnya tegak lurus atau erectus Contohnya papaya Ada pula yang seolah menganggu Yang disebut dengan hutan Contohnya bunga matahari Ada yang memanjat atau skendens Contohnya dari sirih Ada pula yang arah tumbuhnya serong ke atas Atau condong Contohnya kacang tanah Batang tumbuhan Ada yang bercabang Ada yang tidak Batang yang tidak bercabang Kebanyakan dari golongan monokotil Umumnya batang memperlihatkan percabangan Baik banyak maupun sedikit Percabangan batang ada beberapa jenis Yaitu yang pertama Percabangan monopodial Disebut monopodial Karena batang pokok selalu tampak jelas Ukurannya lebih besar dan lebih panjang Hal ini dikarenakan Lebih cepat pertumbuhannya daripada cabang-cabangnya Contoh dari cabang ini adalah pohon cemara Berikutnya yaitu percabangan simpodial Dikatakan simpodial apabila batang pokok sulit ditentukan Hal ini dikarenakan dalam pertumbuhan dan perkembangannya Kadang-kadang batang pokok tumbuh lebih cepat Ataupun lebih lambat dari cabangnya Sehingga antara ukuran batang pokok dan cabang hampir sama Sehingga sulit ditentukan Contoh dari percabangan ini yaitu sawo manila Kemudian ada percabangan menggerpu atau dikotom Setiap batang pada percabangan batang dikotom Tumbuh cabang menjadi dua bagian yang sama besar Contohnya yaitu paku andam Nah cukup sekian pembahasan tentang morfologi batang kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Hiduplah seperti pohon yang rindang Jadilah bermanfaat bagi banyak orang Jadilah peneduk bagi orang banyak Terima kasih Salam be love Sampai jumpa di bio Sampai jumpa di video